Tuhan itu menciptakan dan memprogram hidup kita dengan luar biasa dan sempurna. Amin. Amin. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kira-kira Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan bila perlu tidak catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan istihatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregado. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Jona, ini ada satu pelajaran yang penting dari pengalaman hidup saya. Dalam kitab pengkotbah, pasal 7 ayat yang ke-17. Coba Jonas baca. Ya, pengkotbah 7. Ayat 7. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Ayat 16. Janganlah terlalu salah, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Membinasakan dirimu sendiri, betul? Ya, betul. Jadi, kalau orang itu tidak boleh terlalu berlebihan, justru menyusahkan hidup sendiri, dan kalau perilakunya terlalu berhikmat, berlebihan, harus ini, harus ini, harus ini berlebihan, supaya kelihatan saleh, terlalu saleh, justru saleh, hikmatnya disini adalah hikmat manusia ya. Hikmat manusia, bukan hikmatin, itu justru membinasakan diri sendiri. Bahkan kita berkata, kenapa kamu mati sebelum waktunya, betul? Betul. Nah, berarti ada orang yang mati sebelum waktunya dong? Ada. Nah, Jonas, ada satu pelajaran ya. Penting. Berapa hari ini, banyak yang tanya sama saya, dan ngobrol sama teman-teman saya, termasuk kawan saya yang selalu ikut saya nanya gini, saat-saat ini, banyak orang mati muda. Banyak orang apa, Jonas? Mati muda. Dan yang kedua, banyak anak-anak muda, udah kena diabetes, gula, penyakit gula, diabetes, setelah itu, ada juga yang stroke, hipertensi. Betul nggak, Jonas? Betul, Pak. Nah, Jonas, kenapa hal itu terjadi? Nah, pertama, ini saya bagi pelayanan. Kita ini tidak boleh, hal kita berapa? Jangan mati sebelum waktunya. Artinya ada orang-orang yang mati sebelum waktunya. Betul, Jonas? Betul. Karena tidak bisa menjaga diri, dan kurang berikmat. Betul. Dalam tubuh kita ini, Tuhan sudah memberi program dan signal. Tuhan memberi apa, Jonas? Program dan signal. Signal. Program dan signal. Bila ada sesuatu dengan diri kita. Nah, manusia diciptakan Tuhan itu gerak. Apa, Jonas? Gerak. Manusia diciptakan Tuhan itu bergerak. Betul? Ya. Makanya, kita tidur pun jantung berdetak. Artinya bergerak. Betul? Betul. Yang namanya tidak bergerak itu orang mati. Betul? Betul. Nah, jadi sesibuk-sibunya kita, kita ini akan terasa itu kalau sudah usia 50 kayak saya gini, Jonas. Ya, itu. Nah, itu harus menjaga hidup. Nah, harus namanya itu hidup harus berhikmat. Tapi tidak boleh berlebihan. Menjaga pola hidup. Pertama, Jonas ya, saya lihat kakek saya, guru saya. Malam kalau bangun, itu harus minum air, Jonas. Tiap kali bangun? Kalau malam kita bangun, misalnya mau kencing atau apa gitu ya, itu harus minum. Minum air putih. Kalau zaman dulu itu pakai air kendi. Betul. Nah, setelah ini saya baru mengerti kenapa, Jonas. Itu untuk menghindari yang namanya dehidrasi. Walaupun itu malam hari, tengah malam. Betul. Menghindari apa, Jonas? Dehidrasi. Dan yang kedua, untuk menghindari pembekuan pengentalan darah. Oh. Artinya tubuh kita ini, kalau air itu kan, di dalam air ada oksigen, Jonas. Ya. Betul? Betul. Nah, makanya kalau kita bangun tidur, usahakan minum air dulu. Setelah ya buang air kecil atau apa, minum air putih dulu. Makanya air itu di Alkitab ada namanya air kehidupan. Betul? Iya. Nah, jadi saya beritahu kepada saudara semua, kalau tiba-tiba malam itu saudara bangun, itu badan kita itu ngasih signal, Jonas. Tuhan itu menciptakan dan memprogram hidup kita dengan luar biasa dan sempurna. Amin? Amin. Berarti kalau bangun tidur, minumlah air putih. Yang biasa ya, tidak boleh dingin, Pak, ya? Yang biasa, itu air putih pokoknya. Kalau dulu, apa yang namanya itu, air kendi. Nah, saya tanya sama kawan saya juga, dokter, profesor, itu benar, Jonas. Karena itu signal dari badan kita, tubuh kita, kita perlu air. Artinya apa? Ingat, kita ini air itu dalamnya ada oksigennya, Jonas. Betul. Betul, Jonas? Betul, Pak. Nah, nah itu. Kedua, yang kedua, Jonas ya, jadi kita ini harus berhikmat, tapi tidak boleh berlebihan. Betul, Jonas? Betul. Nah, nah setiap hari, saya ini sampai sekarang, Jonas ya. Nah, kenapa bisa bertahan, bertahan tubuh ya? Saya ini tidak pernah kena corona loh, Jonas. Ya. Apa resepnya, Pak? Tidak. Nah, pertama, karena tidak dicek. karena saya punya prinsip, mau mati ya sudah lah, gitu. Nah, tahu enggak, setiap hari, itu dari, saya itu, Jonas ya, yaitu, kita kan banyak kegiatan. Nah, kegiatan kita ini kan banyak duduk di AC. Itu enggak sehat, Jonas. itu bisa menimbulkan, cepat mati sebelum waktunya. Nah, kalau makan tidur AC, makan tidur AC, nah, itu enggak bagus tuh, Jonas. Iya. Nah, makanya, saya ini, karena banyak kegiatan, banyak sibuk ya, Jonas ya. Setiap hari, itu saya itu, sit up itu 50. sit up ya? Sit up itu 50. Terus setelah itu, jongkok berdiri, itu 70, 50, Jonas. Sit up 50, jongkok berdiri, 50. Setelah itu, seperti push up, tapi kayak mountain climber ya, itu 70. setiap hari padut ya? Setiap hari. Dalam kondisi, itu, kita penting adalah rutin. Karena kan kadang tuh, kita ini kan enggak bisa, olahraga yang, kayak lari-lari. Kadang kan, kalau zaman sekarang, kita, di pinggir jalan lari kan, kena timbel, manan bengsin. Kalau enggak ya, paling bagus ya di gunung, larinya, atau jalan kaki di gunung, betul? Betul. Makanya di kebun, itu saya jalan kaki. Nah, karena apa? Kakek saya, itu umurnya meninggal, umur 100, tanpa sakit. Itu tiap hari itu, jongkok berdiri, Jonas. Wow. Sit up itu pasti dia. Nah, ingat, hidup itu adalah pilihan. Betul? Betul. Betul, Jonas? Betul, Pak. Nah, yang ketiga, itu, makan buah, Jonas. Iya. Makan buah itu gimana, Jonas? Nah, kalau karbohidratnya, gulanya itu paling bagus, dari buah-buahan. apokat, nanas, jeruk, manggis, itu Jonas. Iya, Pak. Saya setiap hari, harus makan buah. Ya, buah kan, tapi harus ada yang, makan buah. Tapi buah kan ada yang, mungkin nggak bagus, Pak, ya. Juga harus berhikmat, ya. Buah di sini, kebanyakan itu, saya itu pisang, tulisan jambu, tulisan itu, nanas. Nah, itu tiap hari, Jonas. Mangga, bagus, Jonas. Mangga bagus, ya. Nah, orang itu, sejar, perlu kesehatan, itu pada waktu sakit, Jonas. Iya. Sado itu banyak, udah terlambat, setengah mati, yang gitu, Jonas. Kalau hidup kita ini, terlalu manis, jangan suka, minum gula. Karena, jadi diabetes. Ya, betul. makanya, saya sayur itu, suka pahit-pahitan, sayur pepaya, sayur, macam-macam sayur, Jonas. Sayur apa, ketela itu juga, ya, bagus, Pak, ya. Jadi, ingat, engkau sehat atau tidak, itu pilihan hidupmu. Tapi, Jonas, saya masih ingat, jangan kita ini, bodoh. Nah, saya itu pernah, pelayanan, kita ini ada namanya, kontrak, Jonas. Kontrak. Untuk waktu itu, sama, untuk, penerbitan buku, setelah itu, promosi lagu. Nah, waktu itu, nah, itu untung, badan saya kuat, Jonas. Itu, saya itu pernah, kotbah, sembilan jam, Jonas. Sehingga, rekaman-rekaman, sampai sembilan jam. Wow, luar biasa. Nah, tapi itu, konyol, Jonas. Itu, tidak boleh. Nah, setelah itu, saya, paling capek itu, kalau pelayanan, di Malaysia, Jonas. kenapa, Pak? Jaraknya, jauh-jauh. Perlu, Jonas tahu, ini pengalaman hidup. Untuk, anak-anak muda, yang pelayanan, zaman sekarang. Kalian, harus berhikmat. Hikmat Tuhan. Jangan bodoh. Jangan mati, sebelum waktunya. Tuhan, masih punya rencana, yang, lebih panjang, dari, apa yang kita pikirkan. Betul? Betul. Nah, jadi gini, Jonas. Kalau kita ini, denyut, nadi kita, tidak beranturan, harus sudah stop. Artinya, tubuh kita sudah ngasih signal. Iya. Atau jantung kita berdebar keras. Harus stop. Iya. Itu bisa, serangan jantung, itu mengakibatkan, asam lambung naik, dan itu nanti, kalau terus berlanjut, liver, atau nanti, pembengkaan jantung. Iya. Kita ini, sudah ada yang namanya, warning dari badan kita, Jonas. Nah, pelayanan itu, perjalanan paling capek itu, gini Jonas ya, Jonas, jalan kaki, dua jam, sama naik pesawat, dua jam, lebih capek naik pesawat, dua jam. Karena, karena pikiran juga. Bukan. Tanah apa? Ingat Jonas. AC, dua, gaya gravitasi. Gaya apa Jonas? Gravitasi. Gaya gravitasi, AC, nah setelah itu, badan kita tidak gerak. Betul? Iya. Dua jam itu lebih capek, daripada jalan kaki dua jam. Iya. Termasuk, kotbah, satu jam, itu berat, seperti kita, olahraga, empat jam. Iya. Karena konsentrasi, bicara, dan berdiri. Iya. Nah, nah itu Jonas ya, itu, kita harus berikmat. Nah, waktu itu ya, sampai ke Malaysia, keliling, itu, tidur terus Jonas. Berjam-jam Jonas. Nah, itu kalau, dulu saya tidak terlatih Jonas ya, karena saya dulu kan dilatih, setiap hari, enam jam, latihan khusus, bela diri Jonas. Iya. Itu saya bisa kena gagal jantung, atau setruk itu Jonas. Karena apa? Perjalanan jauh, tiga jam, enam jam, misalnya dari pesawat, dua jam, langsung ke jalan darat, enam jam, gitu Jonas. Tidak berhimpat waktu itu Pak ya? Bodoh. Nah, apa Jonas? bodoh. Nah, setelah itu, apa yang terjadi Jonas? Kita ini harus belajar berkata tidak. Bahkan nanti, ada yang, kadang itu ada, pendeta, memaksa kita Jonas. Kondisi kita badan capek, kita suruh doain orang, dipaksa Jonas. Itu waktu, itu di, pelayanan itu. itu sering kejadian. Maka, itu harus kita belajar berkata tidak. Harus belajar berkata apa Jonas? Tidak. Nah, artinya apa? Tubuh kita ini baik Tuhan, itu harus belajar kita ini menjaganya. Betul? Betul. Wah, karena ingat, orang kalau terlalu capek, bisa susah tidur. dan kalau berlarut, susah tidur, terusan, terus, apa, kegiatan, yang memakan tenaga, duduk, 6 jam, duduk, di pesawat, 3 jam, 4 jam, setelah itu, ke pulau, dari pulau ke pulau, ini akan menyip, kalau sudah mengalami gejala, susah tidur, stop, istirahat dulu. itu harus diteruskan, itu nanti kena liver. Apa Jonas? Liver. SGPT, SQTnya jelek ya. Kedua, ada lagi, pembengkaan jantung. Oh, ya. Apa Jonas? Pembengkakan jantung. Nah, kadang, ada namanya itu, di Indonesia namanya, Aji Mumpung. Mumpung muda, Mumpung terkenal. Oh, betul. Kadang gini itu, kalau kita kontrak itu, produsernya yang, sudah tekan kontrak, nah itu, ditur terus Jonas. Nah, untuk proyek, untuk kerja, hubung muda, ingat, jebol Jonas. Lama-lama jebol. Nah, itu saya, jamin, maksimal, tiga tahun, mati Jonas. Atau maksimal, dua tahun, mati itu Jonas. Nah, itu artinya, bodoh, apa Jonas? Bodoh. Nah, nah, waktu itu saya bodoh Jonas. Kurang berhikmat. Nah, itu, saya bodoh waktu itu. Nah, yang mengingatkan saya, itu apa Jonas? Pendeta Gilbert, harus belajar, berkata tidak. Karena, maunya produser, terus, genjot terus, genjot terus, genjot terus. Nah, matilah, kita. ibadah kita ada warning. Aji mumpung itu, hikmat dunia apa ya? Iya. Pupung terkenal, pupung eksis, genjot terus. Gitu Jonas. maksimal, saya damin, tiga tahun, empat tahun, paling lama, lima tahun, mati Jonas. Mati muda, ya Pak. Makanya, harus apa? Berhikmat. Iya. Jangan bodoh. Bodoh. Apa Jonas? Jangan bodoh. Nah, karena saya kan pernah ngalami Jonas. Iya. Dan pernah bodoh. Iya. Apa Jonas? Jadi harus berhikmat, Pak ya. Berhikmat dari Tuhan, Pak ya. Baik itu pelayanan pun. Harus berhikmat. Iya. Nah, apalagi sudah kita ikan kontrak. Nah, kadang itu dimanfaatin Jonas. Iya. Kondisi kita aja. Kondisi kita masuk angin. Saya kan ngalami Jonas. Kondisi masuk angin, badan gak enak, tetap kotbah Jonas. Iya. Nah, nah itu, waktu itu saya kurang berhikmat. Iya, Pak. Tapi itu bukan, bukan salah produsernya. Kan kita diberi kendak bebas, bisa menolak. Nah, tapi kita ini ada namanya, Wong Jo, pekewoh sungkan. Nah, sungkan ini yang bikin cepat mati Jonas. Apa Jonas? Apa Jonas? Sungkan itu, pekewoh gak boleh. Anak perlu bikin sendiri. Makanya Jonas, waktu saya ngawal presiden, 10 tahun itu, itu pengalaman Jonas. Jadi, menjaga waktu, menjaga diri. Nah, makanya kita ini harus, apa Jonas? Kondisi apapun, badan gerak lah, pokoknya Jonas. Ya, setuju, Pak. Setuju, Jonas? Setuju, Pak. Harus banyak gerak. Makan buah itu harus, Jonas. Pola makan, pola hidup, pola pikir, harus dijaga, Pak, ya. Nah, perhatiin, orang-orang desa itu, itu kan, itu umur 80, 90, masih oke, ketawa-ketawa, Jonas. Betul. Nah, tapi kita perhatikan, banyak yang di kota, di bawah usia 50, mati, Jonas. Iya. Bahkan di bawah usia 30, mati atau kena diabetes. Iya. Bahkan setruk. Karena apa? Tidak menjaga diri dengan baik. Iya. Dan repotnya, kalau kita ini pelayanan, atau ada kontrak perjanjian, ada namanya, tertekan karena kontrak, tertekan karena perjanjian. Nah, sungkan, nah itu. Nah, sedangkan, yang ini kan, enggak mau tahu, penting jalan terus, genjot terus. Dikamin, tiga tahun, mati, Jonas. Dan juga ada, tertekan dari dalam diri sendiri ya, itu popularitas. Enggak ada happy. Enggak ada happy. Enggak ada happy. Kenapa, Jonas? Enggak ada happy. Makanya setruk, pelayanan itu apa? Penting happy. Betul. Pelayanan itu, bukan sebagai beban, tapi sebagai hobi. Hobi. Karena saya ini hobi traveling. Iya, Pak Naud. Nah, seperti hari Sabtu nanti, saya ke Mbak Tam. Happy kan? Lihat pemandangan lain, teman baru, kan gitu. Bukan sebagai beban. Saya, kalau kobah di GSJS, tempatnya Mekkel, saya selalu ngomong, saya kobah tiga kali aja ya, atau sekali aja, maksimal empat. Kalau enggak, dua kali aja ya. Enggak mau, saya seluruh tujuh kali, lapan kali. Enggak mau. Kenapa? Cepat mati. Apa Jonas? Cepat mati. Harus berhikmat. Ya, segala sesuatu. Kalau mau kobah di GSJS, Mike, saya kobah tiga kali aja ya, jebel waktu sekian-sekian, atau empat, empat kali aja. Karena, waktunya untuk istirahat, happy-happy. Gitu Jonas. Enggak mau pelayanan kayak cah. Order om prengan, enggak mau saya Jonas. Gimana Jonas? Nah, dan pelayanan itu Jonas, tidak boleh pasang tarif. Apa Jonas? Tidak boleh pasang tarif. Kalau mau pasang tarif, jangan di gereja. Membar bukan untuk pasang tarif, ya Pak. Pelayanan itu adalah anugerah. Amin. Nah, 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 jadi, saya aja, tanya Michael, selama corona itu, saya kobah, dua tahun lebih, saya tidak pernah, minta persembahan, ataupun hotel. saya berangkat sendiri, pelayanan, biaya sendiri, kotbah, dan pulang, bayar sendiri. Iya. Itu Michael, masih hidup. Tanyakan. Iya, saya tahu, artinya Pak Daud. Tempatnya Gilbert, lumayan dong. Tanya Pak Gilbert, pernah enggak Daud Tony, minta uang transport PP, pulang pergi? selama 20 tahun, tanya aja. Iya. Selama berapa tahun Jonas? 20 tahun. Untuk minta, tiket pulang pergi, kalau kotbah, di tempat Pak Gilbert. Tanya aja Jonas. Iya, saya percaya Pak. Karena saya, berkata, pelayanan itu adalah anugerah, kedua. Amin. Jangan tertekan, karena kontrak. Itu utama, Mbak-Mbak Tuhan, yang muda-muda, atau penyanyi-penyanyi rohani, yang masih muda-muda, jangan tertekan, karena kontrak. Lo bisa mati, sebelum waktunya. Iya Pak. Mati Jonas. Iya Pak, harus dijaga. Harus dijaga, hatimu, untuk Tuhan, bukan uang. Iya. Jadi kalau yang kontrak, perjanjian, seperti saya, waktu saya bodoh dulu, nah itu, ingat Jonas, harus tahu diri kita, kemampuan badan kita, itu seberapa. Gimana Jonas? Betul, setuju Pak. Enggak boleh, divorcing, enggak boleh dipaksa. Terutama, Mbak-Mbak Tuhan, yang muda-muda, usaha penyanyi-penyanyi rohani, yang masih muda-muda. Ingat, pelayanan itu adalah anugerah. Yes, I mean, setuju Pak. Jangan tertekan, karena kontrak, jangan tertekan, karena sungkan. Janganlah engkau mati, sebelum waktunya. Setuju Jonas? Iya, setuju. Jangan sampai apa, ambisi. Dan, jangan ingin, ambisi, ingin terkenal. Jangan. Iya. Lalui, mengalir aja, happy. Setuju Pak. Iya Pak. Betul? Betul Pak. Penting apa Jonas? Mengalir, happy, tidak dipaksa, jaga diri. Ya, orang itu ada tiga hal Pak ya. Tahu diri, tahu malu, dan tahu apa ya, pada tajarkan diri. Tahu Tuhan. Tahu Tuhan. Nah, jadi, kalau saya beritahu, semua berlaku, bagi para penyanyi rohani, maupun pengkotbah-pengkotbah, kalau Anda pasang talib untuk pelayanan di gereja, stop, enggak usah pelayanan. Setuju. Stop, enggak usah apa Jonas? Pelayanan. Nah, stop. Kenapa? Pelayanan itu adalah apa? Anugerah. Nah, betul? Betul Pak. Betul? Betul? Setuju. Nah, kalau sekuler beda lagi ya Jonas, itu profesional. profesional. Ya. Betul? Setuju Pak. Jadi, kita membedakan antara profesional dengan pelayanan. Harus terpisah di sini. Ya, motivasi harus benar dulu Pak ya. Motivasi sebenar dulu. Kalau enggak benar, enggak usah pelayanan. Enggak usah pelayanan. kerja saja. Jangan kamu pelayanan karena tertekan kontrak atau perjanjian. Ya. Karena ingat, kalau kontrak perjanjian pas engkau diangkat, terkenal, digenjak terus. Ayo terus, terus. Wah, saya kan ngalami Jonas. Untungnya saya enggak mati Jonas. karena saya dulu kan terlatih, terdidik Jonas. Sehingga apa? Badan saya kuat. Tapi sekarang ini baru saya paham. Oh, Tuhan itu baik ya. Nah, baru saya mengerti Jonas. Ingat pelayanan. Betapa pentingnya hikmat Tuhan Pak ya. Iya. Pokoknya jangan sampai mati sebelum apa Jonas? Sebelum waktunya. Betul Jonas? Saya bicara ini bukan untuk orang lain. Saya ngalami sendiri. Karena pengalaman Pak Daud yang mau disampaikan ya Pak ya, untuk kita semua. Iya. Jangan. Dan jangan ingin cari panggung. Setuju Pak. Nah, saya sendiri kalau ada orang yang mau ambil panggung saya, takasihkan Jonas. Karena semakin terkenal, semakin stress. Dan itu tiga-tiga tertekan. Lebih baik happy kayak saya ini. Happy-happy. Betul. Iya. Apa adanya? Hidup apa adanya. Dan ingat, harus belajar menerima tubuh kita sebagai karya Tuhan yang sempurna, Jonas. Iya. Saya ajar rambut tidak pernah semir. Ini tidak tarik sana, tarik sini. Nah, tidak disuntik kanan, suntik kiri. Nah, kenapa? Karena saya menerima bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu adalah sempurna. misalnya hidung pesek supaya mancung. Pasti itu ada efek samping. Efek samping. Tidak dari alam punya. Betul? Betul. Kulit hitam supaya putih. Kan gitu, Jonas? Sampai kepleset ketakutan. Betul tidak, Jonas? Itu akan menimbulkan apa, Jonas? Efek samping. Efek samping. Nah, jadi saran saya kepada hamba-hamba Tuhan muda dan penyanyi-penyanyi rohani yang baru-baru muncul, ingat. Ini pengalaman saya, saya bagikan. Bukan orang lain ya. Saya mengalami sendiri. Ya, ini bukan membicarakan orang lain, tapi ini pengalaman Pak Daud sendiri ya. Dan untung saya tidak mati. Ya, ini juga teguran buat saya pribadi, Pak. Harus berhimpat. Tapi dipaksai. Tidak boleh. Badan kita ada warning. Apa, Jonas? Ada warning. Setuju, Jonas? Setuju banget, Pak. Setuju banget. Kalau kita ini kencing, warnanya agak kuning, segera minum air putih. Air minum. Artinya badan kita ada signal engkau perlu air. Ya. Semua itu harus beri tanda, Pak. Signal. Betul enggak, Jonas? Betul, Pak. Saya sendiri, Jonas, ya setiap hari. Itu kan dari saya kecil, Jonas. Makanya begitu saya tekan kontrak, di jadwal pelayanan, terusan ada yang manajer, itu digenjot habis. Untung enggak mati saya, Jonas. Untung saya enggak apa, Jonas? Enggak mati. Nah, karena saya terlatih, Jonas. Nah, saya itu 2004, nah, saya mulai berikmat. Karena apa? Belajar dari Gilbert. Jangan bodoh. Jangan kau mati sebelum waktunya, kan gitu. Harus berani mengatakan tidak. Nah, 10 tahun saya ngawal presiden. Itu tidur hanya 3 jam. Jangan membagi waktu istirahat. Terus terima telpon. Terus gerak badan. Harus menjaga badan, menjaga makan, menjaga minum. Gitu, Jonas. Gimana pendapat saya, Jonas? Sangat setuju, Pak Daud. Angat-sangat setuju, Pak. Setuju gimana, Jonas? Jadi, pengalaman Pak Daud sendiri memang segala sesuatu harus berhikmat. Baik itu dalam pelayanan juga. Harus jaga diri, harus tahu diri, tahu malu, harus tahu Tuhan juga. Jangan capek-capek, diajak terus. Karena pengen ambisi, karena pengen baru naik daun, diajak terus. Kesempatan untuk itu, tetapi kan ada risiko di situ. Kadang-kadang sudah lupa risikonya. Nah, makanya hidup itu pilihan, Jonas. Betul, Jonas? Betul. Karena saya kan mengalami mau tambah terkenal, tetapi pilihannya harus wah, tubuhnya gak bisa jaga dengan baik. Akhirnya sakit. Kayak gitu. Jadi, harus dijaga benar. Saya selalu ngajar anak-anak saya, dalam hidupmu lakukan segala sesuatu itu dengan senang dan happy. Kalau you gak happy, lebih baik jangan. Betul, Jonas? Betul. Berarti hidup harus bersuka cita, harus happy, Pak, ya? Nggak. Dan jangan jadi diri orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Betul. Setuju, Pak. Ini pengalaman saya bukan bicarakan orang lain, tapi saya memberitahu apa yang pernah saya alami, Jonas. Saya pernah kodoh sampai berapa negara bagian, tiga sampai empat negara bagian di Amerika, itu dalam satu hari, satu malam loh, Jonas. Wah, terus berlanjut. Kita udah ada perjanjian, Jonas. Iya. Wakil itu kan untuk buku, promosi, macam-macam, Jonas. Nah, disitulah saya baru paham. Nah, setelah saya banyak hal belajar, itu kalau saya dulu tidak terlatih dari kecil, mati itu, Jonas. Iya. Untungnya sudah terlatih itu. Terdidik, terlatih. Iya, resiko. Apa, Jonas? Resiko, Pak. Seperti ini. Kayak kodbah, itu kan keluar suara, Jonas. Betul? Betul. Kan ada nahan perut kita juga, betul? Iya. Suara perut, Jonas? Iya. Betul, Pak. Kan menahan kodbah itu suara. Nah, itu kalau kita keploksir kodbah, coba aja kodbah tiap hari sembilan jam. Pembengkakan jantung, mati itu, Jonas. Gimana? Tiap hari sembilan jam. Hari minggu sembilan jam. Kemis sembilan jam. Dijamin tiga tahun, Pak Jonas. Langsung apa, Jonas? Langsung keja-keja mati. Kalau enggak, kena apa? Hepatitis. Liver. Liver. Betul? Iya. Betul? Betul? Iya. Betul, Pak. Nah, ini saya ngomongin diri saya sendiri loh, Jonas. Iya, Pak. Karena pengalaman, Pak. Pengalaman, Jonas. Saya belajar dari Gilbert. Dan saya sadar setelah baca ayat ini, kenapa engkau mati sebelum waktunya? Ya, karena tidak berhikmat dari Tuhan itu, Pak. Karena tidak berhikmat tadi itu, Pak. Karena tidak berhikmat dari Tuhan itu. Namanya bodoh. Apa, Jonas? Bodoh. Saya berhikmat dari Tuhan, Pak. saya memberitahu ini, karena kebodohan saya dulu, saya memberitahu pada Jonas. Iya, Pak. Nah, waktu saya di pengamanan presiden dulu, 10 tahun, disitulah saya mulai menjaga hidup. Iya. Kenapa? Kalau saya enggak menjaga diri, menjaga kondisi, tidak sampai 10 tahun, enggak mati, Jonas. Iya, Pak. Memang enggak istirahat, Jonas. Iya. Kalau kita enggak ngatur waktu yang baik. Karena harus siap 24 jam itu. Iya. Dan nanti, makanya ada 3 jam itu, itu jam 12 ke atas, nah itu, saya maksimalkan tidur. Begitu ada sedikit waktu, misalnya siang, sedikitnya tidur. Walaupun sebentar. Harus mengatur waktu istirahat, Jonas. Yang kawan-kawan saya dulu yang enggak bisa menjaga hidup, patut di tim khusus, meninggal juga, Jonas. Karena tidak menjaga hidup. Kalau mau mati cepat, itu ada caranya, Jonas. Rebotnya setengah mati, enggak mati-mati. Ada caranya, Jonas. Makan durian, kambing, setelah itu minum whisky, alkohol, satu botol. Pasti, kalau enggak mati, seperti. Gimana, Jonas? Artinya apa? Hidup itu adalah pilihan. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan. Simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan remah buat kita. Sekaligus, membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perdomaan hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, dikekalan, Tuhan telah sediakan lima mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. Lima mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi, kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2 Mahkota Kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Thessalonica 2, ayat 19. Sebab, siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami dihadapan Yesus? Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3 Mahkota Kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4, ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Empat mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yaakobus 1, ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasih dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahid 2, ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaluniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lima mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4 Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5 Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3 11 Aku datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita yang mana yang layak kita terima. Selama hidup kerjakan bagianmu layani Tuhan beritakan firman dan menangkan jiwa maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat apabila engkau dalam kesusahan ingatlah firman ini Marilah kepadaku semua yang leceh-lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas trik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera tetaplah berpegang pada janji Tuhan diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil darah Yesus bukan dalam berkat keberuntungan keberhasilan masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador terima kasih Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami percaya setiap hari adalah hari yang baik engkau berikan kepada kami dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador dibukakan dalam berkat dalam keberuntungan keberhasilan mereka pekerjaan mereka berhasil dan beruntung keluarga mereka diberkati oleh Tuhan terima kasih Tuhan Yesus pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik diberkati oleh Tuhan Yesus terima kasih buat pembicaraan dan resumber hari ini diberkati pekerjaan usaha bisnis apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil dan beruntung terima kasih Tuhan Yesus demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin amin selamat menikmati 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 selamat menikmati